Intro Ini ada Mas Abu di NKU Marikem Ada Mas dari Pak Hapis, Mas Abu Ada Bapak Ketua Masalah garam ini lama, kelihatannya ribet Kelihatannya tidak ada solusinya Tapi kalau kita bedah dengan teliti Lihat angka-angkanya Sebetulnya masalahnya tidak terlalu Harga garam kaya Sekitar 550 rupiah Sampai 650 rupiah per kilo Ditambah 600 perak Untuk diproses di garam siap jual Itu ongkosnya 1.250 rupiah Plus kalau dapat untung 20% Harga jualnya itu harus tingkat Sekitar 1.500 perak Harga garam mentah yang import Harganya 600 perak per kilo Itu pun perlu diproses 600 lagi Jadi 1.200 rupiah Jadi kalau kita lihat Harga garam rakyat 650 rupiah per kilo Dengan garam import Mentah 600 perak per kilo Tidak jauh 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 banget Artinya tidak benar Kalau ada yang mengatakan Garam rakyat kita tidak kompetitif Tidak benar kalau ada yang mengatakan Garam rakyat kita terlalu mahal Kepandingkan garam import Karena selisinya kan cuma 50 perak Nah kalau pemerintah ingin Menajungnya garam rakyat Usul kami Kenakan tarif 20% Tepada garam import Memang Australia gak susah Tapi kita negara besar Kok kita berhak Nah yang jadi masalah Kok bisa ada jual garam Pada level retail Itu antara 1.800 perak Sampai 2.200 2.500 per kilo Jadi tadi kan Udah untuk biaya garam rakyat Terus biaya processing Terus magin 15.500 Dijual 2.500 Kok bisa selisihnya itu 1.000 perak Siapa yang dapat ini Jadi marginnya terlalu tinggi Yang dapat itu 9 Anggota kartel Garam Kalau orang disebut 9 Samurai Saya gak tuduh Samurai itu pahlawan kok Ini bukan pahlawan Ini perompak Kartel perompak Mereka yang dapat Untungnya besar Artinya struktur Pengharian garam Itu tidak Kompetitif Pemainnya ada 9 Kalau antara mereka Betul-betul Kompetitif Pasti harga garam Itu turun Ke 1.500an 1.750an Bahwa mereka gak turun Yang 9 ini Melakukan Apa yang disebut Sebagai Price Pollution Pollusi harga Bertindak Bertindak sebagai kartel Mencapin harga Sama-sama Sehingga harga Garam gak turun Yang merugikan industri Merugikan rakyat Konsumen Garam Jadi kami minta HPU Komite Persaingan Usaha Untuk menyelidiki Price Pollution Pollusi harga Yang dimainkan oleh 9 Anggota kartel Garam Yang kedua Menteri Perindustrian Perdagangan Jangan sibuk Kasih kuota import Doang Lakukan sesuatu Agar Spice Struktur pasarnya Kompetitif Jadi ada Dua Saran kami Satu Untuk memberikan Margin lebih tinggi Kepada Petani garam Lakukan Import Tarif Perlakukan Tarif import 20% Kepada Garam Mentah Asal import Supaya Petani kita Dapat keuntungan Extra Yang kedua Margin Seribu perak Sampai ke konsumen Itu terlalu tinggi Pasar Garam itu Dikuasai oleh Sembilan Produsen Anggota kartel Yang sama-sama Tetapkan harga Sehingga harganya Tidak kompetitif Jadi kami Menta Menteri Perdagangan Menteri Penurustrian Tidak hanya Sibuk Kasih kuota Import Tapi Lakukan juga Pekerjaan rumah Untuk mengubah Struktur Pasar garam Menjadi lebih Kompetitif Dan supaya Petani garam Diuntungkan Terima kasih Terima kasih